Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Herte Nasari NPM 3061956057 Kali ini saya akan menjelaskan tentang Alam Semesta dan Tata Surya Untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian IPA SD2 Dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari SSI MPD Benda-benda langit Yang pertama planet Yang kedua bintang Yang ketiga asteroid Yang keempat komet Yang kelima meteor Yang keenam galaksi Dan yang ketujuh matahari Teori asal-usul pembentukan alam semesta Yang pertama steady state teori Atau teori keadaan tetap Yang kedua teori bintang kembar Yang ketiga teori kabut atau nebula Yang keempat teori pasang surut Atau teori tidal Dan yang kelima big bang teori Atau teori ledakan besar Teori pembentukan Tata Surya dan penjelasannya Yang pertama teori nebula Dalam teori nebula diungkapkan Bahwa pada awalnya Sistem Tata Surya ini terbentuk dari suatu nebula Atau kabut tipis yang sangat luas Nebula atau masa gas raksasa Yang bercahaya ini Berputar perlahan-lahan Yang kemudian secara berangsur-angsur Mendingin Mengecil dan mendekati bentuk bola Yang kedua teori planetisimal Yang dimaksud dengan planetisimal Merupakan suatu benda padat Kecil yang bergerak mengelilingi Suatu inti yang bersifat gas Teori planetisimal Mengemukakan bahwa suatu ketika Sebuah bintang melintasi ruang angkasa Dengan cepat dan berada sangat dekat Dengan matahari Yang ketiga teori pasang surut Teori pasang surut atau teori pasang ini Juga terkadang disebut sebagai Teori ide benturan Dalam teori pasang surut Atau teori ide benturan Disebutkan bahwa Planet-planet awalnya terbentuk secara langsung Oleh gas matahari Yang tertarik oleh bintang yang melintas Sangat dekat Dan nyaris bersinggungan dengan matahari Yang keempat Yaitu teori Leitleton Atau teori bintang kembar Teori Leitleton Atau yang juga sering disebut Sebagai teori bintang kembar Ini mengumukakan bahwa Mulanya matahari Merupakan bintang kembar Yang mengelilingi Semua sebuah medan gravitasi Tapi ada sebuah bintang Yang menabrak salah satu Bintang kembar tersebut Dan mungkin menghancurkannya Yang kelima Yaitu teori awan debu Teori awan debu Mengungkapkan bahwa Calon tata surya Awalnya adalah Awan yang sangat luas Awan ini Terdiri dari Debu dan gas kosmos Yang diperkirakan Berbentuk seperti Sebuah piring Yang keenam Hipotesis Kuiper Dalam hipotesis Kuiper Dikemukakan Bahwa alam semesta ini Pada awalnya Terdiri dari Formasi bintang-bintang Lalu terdapat Dua pusat yang memadat Dan berkembang Dalam suatu awan Antar bintang Dari gas hidrogen Karakteristik anggota Tata surya Tata surya adalah Suatu susunan Benda-benda langit Luar angkasa Yang terdiri atas matahari Sebagai pusat Tata surya Dengan planet-planet Asteroid Meteorit Komet Dan benda luar angkasa Lainnya Yang bergerak Mengelilingi matahari Pada orbitnya Atau lintasan Masing-masing Anggota tata surya Yang pertama Yaitu matahari Matahari Merupakan benda langit Yang merupakan Pusat tata surya Karena planet-planet Bergerak Mengelilinginya Matahari Mempunyai diameter 1,4 Dikali 10 Pangket 6 Kilometer Matahari Merupakan sumber energi utama Bagi planet bumi Yang menyebabkan Berbagai proses spesies Dan biologi Dapat berlangsung Yang kedua Yaitu planet Berdasarkan kriteria IAU Planet adalah Benda langit Yang mengorbit Matahari Bentuk fisiknya Cenderung bulat Dan orbitnya Bersih dari Keberadaan Benda angkasa lain Berdasarkan kriteria Tersebut Maka planet-planet Yang berada Dalam sistem Tata surya Adalah Merkurius Penus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Planet dibagi Dalam dua kelompok Yaitu Planet dalam Dan planet luar Planet dalam Adalah planet Yang letaknya Di antara matahari Dan lintasan edar bumi Sedangkan planet luar Adalah planet Di luar edar bumi Planet dalam Terdiri dari Merkurius Dan Venus Planet luar Yaitu Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Setiap planet Planet yang bergerak pada orbital Memiliki garis edar Bidang edar planet bumi Disebut Ekliptika Semua planet Mengalami siang dan malam Karena planet Berputar pada sumbunya Kebanyakan planet-planet Berputar pada sumbunya Searah dengan Arah putaran bumi Hanya Venus Yang mempunyai Arah perputaran Yang berlawanan Dimana Arah peredaran planet-planet Berlawanan Arah jarum jam Peredaran planet Mengelilingi matahari Disebut Repolusi planet Gejala-gejala Pada tata surya Yang pertama Gerhana matahari total Yang kedua Aurora Yang ketiga Pelangi api Yang keempat Matahari kembar Yang kelima Gerhana bulan panumbra Yang keenam Supermoon Dan yang ketujuh Minimum Anggota tata surya Yang pertama Matahari Yang kedua Planet Yang ketiga Bulan Yang keempat Asteroid Yang kelima Meteoroid Yang keenam Komet Dan yang ketujuh Medium Antar planet Klasifikasi planet Yang pertama Merkurius Yang kedua Venus Yang ketiga Bumi Yang keempat Mars Yang kelima Jupiter Yang keenam Saturnus Yang ketujuh Uranus Yang kedelapan Neptunus Kesembilan Pluto 10 komet 11 meteor 12 asteroid Dan 13 penerbangan Antar kisah Asteroid Meteorit Meteor Dan meteoroid Yang pertama Asteroid Benda langit ini Ukurannya kecil Yang mengelilingi matahari Asteroid Mengandung sedikit logam Seperti nikel Dan besi Yang terbentuk Dari batu angkasa luar Benda-benda ini Berkumpul pada lintasan Yang bernama Sabuk asteroid Atau Mind asteroid belt Lintasan tersebut Merupakan jalur Yang dilalui oleh Mars dan Jupiter Di sabuk asteroid Terdapat Empat asteroid Paling besar Yang pernah diteliti Yaitu Ceres Pesta Pales Dan Higie Yang kedua Meteorit Meteorit Memiliki sifat Yang melayang-layang Secara bebas Dan tidak Mengelilingi Benda apapun Bentuknya Yang kecil Dipercaya Adalah pecahan Dari komet Atau asteroid Yang ketiga Yaitu Meteorit Proses jatuh Dan terbakarnya Meteorit Ini yang terkadang Kita lihat jelas Dari bumi Yang kita namakan Dengan meteor Yang keempat Meteorit Karena ukuran meteor Yang cukup besar Jadi saat dia jatuh Ke bumi Permukanya tidak terbakar Habis di atmosfer Sehingga meteor Yang tidak terbakar Seutuhnya Bisa jatuh Sampai ke bumi Dengan tenaga yang besar Meteor yang selamat Sampai ke bumi Inilah Yang sering disebut Dengan Meteorit Pengertian Rotasi Planet Rotasi Merupakan Perputaran Dari macam-macam Benda langit Seperti planet Satelit alami Dan juga Bintang diporos Atau sumbunya Sebagai contoh Adalah Planet bumi Dimana sumbunya Akan melakukan Rotasi Dengan kecepatan Sekitar 467 meter Per detik Atau sekitar 1675 kilometer Per jam Dengan kemiringan 23,5 derajat Bumi Butuh waktu Sekitar 24 jam Agar bisa menyelesaikan Satu kali rotasi Dan inilah yang menjadi Penentu lamanya Hari di bumi Sehingga Satu hari di bumi Adalah 24 jam Perputaran bumi Pada rotasi Atau porosnya ini Yang kemudian Menyebabkan Pergantian Siang dan malam Pengertian Repolusi planet Tidak hanya Berotasi Namun Benda langit Seperti planet Satelit alami Serta bintang Juga melakukan Repolusi Yakni Pergerakan Satelit alami Yang mengelilingi planet Seperti contohnya Pergerakan Bulan Mengelilingi bumi Pergerakan planet Mengelilingi Tata surya Seperti Pergerakan Bumi Mengelilingi Matahari Pergerakan Bintang Mengelilingi Pusat Galaksinya Seperti Matahari Yang mengelilingi Pusat Galaksi Bimasakti Revolusi Bumi Yang butuh Waktu 36,26 hari Untuk bisa Menyelesaikan Satu kali Mengelilingi Matahari Atau yang disebut Melakukan Repolusi Ciri-ciri Rotasi Bumi Adalah Yang pertama Kalau waktu Rotasi Bumi Atau waktu Yang diperlukan Bumi Untuk sekali Berputar Pada Porosnya Yaitu 23 jam 56 menit Yang kedua Bumi Berotasi Dari Barat Ke Timur Akibat Dari Rotasi Bumi Adalah Yang pertama Terjadinya Siang Dan Malam Yang kedua Terjadinya Gerak Semua Harian Matahari Yang ketiga Adanya Perbedaan Waktu Yang keempat Terjadinya Pembelokan Arah Angin Dan Yang kelima Terjadinya Pembelokan Arah Arus Laut Ciri Ciri Revolusi Bumi Adalah Yang pertama Kalau Waktu Revolusi Bumi Atau Waktu Yang diperlukan Oleh Bumi Untuk Sekali Berputar Mengelilingi Matahari Adalah 362,25 Hari Atau Satu Tahun Yang kedua Bumi Berevolusi Dengan Arah Yang Berlawanan Dengan Arah Perputaran Jarum Jam Akibat Dari Revolusi Bumi Adalah Yang pertama Terjadinya Gerak Semu Tahunan Matahari Yang kedua Adanya Perbedaan Lamanya Siang Dan Malam Yang ketiga Terjadinya Pergantian Musim